Yo, Assalamualaikum Wr. Wb Halo semua Akhirnya gue bikin konten lagi Udah sekitar berapa lama ya? 6 bulan kayaknya ya 6 bulan gue sama sekali gak bikin konten Itu karena kesibukan in real life gue Dan juga kebetulan 6 bulan yang lalu Persis hape gue tuh hilang Jadi gue harus Menyibukkan diri untuk mencari uang Untuk membeli hape lagi Dan Jadi ini hape gue Gue beli tipe yang persis sama sama yang hilang Itu Samsung A52 Dan gue Bikin video ini Itu karena pengen unboxing barang Yang Berhubungan dengan hape gue ini Jadi Ini hape 6 bulan yang lalu Yang pas hilang Terus langsung gue beli lagi Ngelarin tabungan gue Akhirnya buat ngisi tabungan itu lagi Gue harus Ya lebih keras lah Nah ini Kalian bisa lihat disini ya guys Kayak 6 bulan aja ini Udah mulai Pecah-pecah Terus ini juga casingnya Kayak kurang protektif Ini sih Gue pake yang Dari defaultnya Samsung Untuk yang casingnya Dia yang bening ini Kalau di protektifnya ini Gue pake yang tempered glass Apa namanya Untuk pelindung kacatnya Nah Gara-gara itu Gue punya ide untuk beli Ini Jadi gue beli di online shop ya Sebuah merek yang mungkin Lu semua Bukan lu semua ya Kayaknya sih Belum terlalu terkenal Ini merek Tapi gue sih Apa ya Percaya ya Sama merek ini Jadi sambil motong Gue akan ngecut ke bagian yang langsung Nunjukin produknya aja ya Oke guys Jadi Dia di dalam bungkus tadi Dikasih kotak lagi Dan benda ini Adalah Ini Hydra plus Apa namanya Hydra plus Armor Untuk Oh ini Ini Jadi yang ini Ultracase Ultracase ini Dia Kayak campuran Antara softcase Sama Hardcase Dan juga Apa namanya Ini untuk Spesifik ke Samsung A52 Gue Terus kalau yang ini Itu Apa namanya Hydrogel Hydrogel Dari tadi gue nyari Apa namanya Hydrogel Jadi hydrogel ini adalah Salah satu Jenis Screen protector Untuk hp yang Gue sih suka Kenapa Karena Gue sebelumnya sempet Pake hydrogel Terus dia beda banget Tama tempered glass Kalau tempered glass itu Rentannya kalau lo ketiba Kalau lo jatuh Dia pecah Jadi ini Tempered glass gue nih Udah Udah Bonyok sana sini lah Makanya gue mau ganti Ke yang hydrogel ini Sebelumnya gue pake hydrogel Di hp gue yang hilang Nah untuk yang casing Gue sebenernya Apa ya Dulu sempet Pake ringke Gue nyebut merek aja lah Karena gak disponsorin juga Tapi gue ini lagi pengen nyoba Dari yang hydrogel Jadi gue beli langsung Sepaket ini Jadi kalian bisa cek aja Di online shop ya Untuk si hydrogel Not a sponsor Tapi kalau emang mau Hydrogel mau sponsorin Silahkan Oke kita buka aja Untuk si Nyunyu dulu lah kali ya Ini gue buka dulu Casing yang lama Gue juga buka dulu nih Tempered glass yang lama Kebetulan gue ada kuku Jadi kayaknya bisa langsung Gue buka Nah ini dia Wujudnya kawan-kawan Nih Lihat tuh Udah seberapa pecah nih Tempered glass Anjir udah kebelah 2 Oke Nih Patah di tengah dia Nah tempered glass Itu Kalau diketok Bunyinya gitu ya Jadi dia kayak Bener-bener emang kaca Kaca Tipis gitu Mirip plastik Dia sebenarnya malah lebih kuatan Si layar samsung aslinya Dia kan Apa namanya Gue lupa sebutan ya Tapi yang jelas Dia kuatan yang Ini aslinya Tapi kenapa gue perlu lapis lagi Karena kadang kalau misalnya Kotoran Atau misalnya apa Langsung kena layar lo Nah Itu bisa cosplay Di bagian LED Belakang layarnya Jadi gue perlu Protektif lagi Gitu Kalau emang Untuk masalah kuat-kuatan Layarnya samsung itu Emang Teknologi kuat banget sebenarnya Itu udah Udah gorilla glass ya Gorilla glass Nah ini Jadi bentuknya gini Teman-teman Kalau yang namanya Hydro gel tuh Nih Film starting line Jadi Jadi dia Disini nih Mungkin gak kelihatan Ada bentuk kotak Jadi ngikutin HP-nya Dan disini tuh Dia ngikutin persis layarnya Ada kamera Front kameranya Disseba sini Terus Dia tuh Ngasih ini juga Apa namanya Instruksi Untuk ganti ini Oke gimana caranya Terus juga Dia Ngasih Ini Buat ngebersihin layar lo Sebelum dipasang Ini juga Untuk Installation Cleaning kit Juga nih Buat Apa namanya Ngilangin kelembung udara Sama ada merek Eh ada apa namanya Ini Ini sebutnya Nyebutnya Sticker Jadi Disini mungkin Gue akan langsung Ganti aja kali ya Ganti Sekalian Untuk si screen protector Gue yang Tadi gue udah buka juga Itu Udah pecah ya Guys ya Tuh Itu langsung gue pasang aja ya Mungkin gue bakal Fast forward kali ya Untuk bagian pemasangan ini Biar gak ngebosenin Oke guys Jadi Gue gak tau ini bakal Fast forward apa gak Jadi Nih Jadi kalian kletek Disininya nih Set Terus udah Kalian kalau baca disini ya Kalian kalau baca disini Jadi katanya Suruh Lepasin dulu Eh bersihin dulu Layar gadget Dengan tisu alkohol Dan lab microfiber Yang dikasih Lalu lepaskan bagian Dari dasar Yang berwarna putih Susu Cabut sisi Kiri kanan Atas bawah Lalu Posisikan letakan hydra Jangan ditekan di layar gadget anda Cabut dan pasang lagi Bila tidak rata Angkat lagi Dan lepas bagian mica Terbagi menjadi dua potongan Dorong menggunakan kartu Scraper untuk menyeratakan Posisinya agar layar yang terpasang Sempurna Lepaskan lapisan mica Setengahnya lagi Dan scrap lagi Seperti langkah sebelumnya Gosep benar-benar Semua sisi Lepaskan lapisan terakhir Berlogon Varian clear Dan UV bening Varian mid Lalu ratakan ke semua permukaan Oke Mari kita ikuti Instruksi itu Di langkah pertamanya itu Gue harus ngebersihin dulu Gue harus ngebersihin layarnya dulu Nah disini Itu dia dikasih tadi Kain buat ngebersihin debunya Sama Apa namanya Wet wipes Atau tisu basah Sama ada satu unik nih Ada dust absorber Jadi untuk yang Ngebersihin Apa namanya Debu-debu Langsung aja Kita lap Si layar hp gue Pastikan Bersih semua ya Gue kayaknya Bakal ngelap Sekalian Belakang-belakangnya Mumpung ada Gitu kan Sebasahnya Kenapa enggak Terus ngeringin dulu Ngeringin dulu Seluruh bagiannya Oke Nah cuman di bagian ini Gue gak bisa nunjukin dulu Karena gue harus naro Di meja gue Karena dia Ini harus datar ya Apa namanya Naronya Karena kalau kegeser-geser Nggak rata Oke Sudah keluar Dari tempatnya Ini kameranya Di sisi sini Berarti itu Dipasin Gue oke Akan nyinkirin Dikit make-nya Mungkin Oke Sudah mulai terpasang Saatnya Gue kletek Dari Nih Jadi ini udah Ngepasang di atas sini ya Gue kletek Si ujung-ujungnya Terus kletek Disini Terus gue tinggal Malah Ngekin aja Dan Begitu ya guys Ini udah kepasang loh Ini udah kepasang Cepet banget ya Gue bingung nih Ntar gue liat lah Pas ngedit edit Ini part yang di skipnya Bagian yang mananya Tapi ini udah kepasang Dan Alhamdulillah Ini kepasang Pas ya Pas banget Gue liat-liat nih Entap Nah gue sukanya Nah gitu guys Jadi gue sukanya hydrogel ini Dia tuh apa ya Kalau lo pegang Ini gue nyalahin dulu ya Ini gue nyalahin Jadi kalau lo pegang Dia ini Kayak megang layar langsung Tapi dia ada di lapisnya Satu itu Kedua Jadi dia tuh gak film sih Kayak plastik Tapi dia tuh gak pecah Kayak Tempered glass Jadi itu yang bikin Gue memilih hydrogel Dan lo sebenernya Terserah sih Mau merk apa Tapi kalau gue pribadi sih Nemunya ini sih Hydra Plus ini Dan gue Sambil nungguin HP gue nyalah Gue juga sekalian Buka bungkus yang ini ya Jadi ini Apa namanya Casing Oke Casingnya gini ya Jadi gue milih yang Ketika gue bilang Ultra case dia hybrid Antara soft case dan Hard case Oke Nah jadi Sebelah sini ada kayak Lapisan plastiknya gitu Dalamnya Itu dilepas dulu katanya Oke Jadi gini ya guys Dia bentuknya kayak transparan gitu Dan Kita coba masukin kesini langsung Dia lucu ya Jadi Kalau kalian Samsung A52 Ini volume volume nya Nyatuh kan Kalau siring kayak ini Dia ngebuat kayak gini Supaya kita tau dia Itu gunanya buat Naikin volume Turunin volume Langsung aja kita pasang Oh iya guys Nih Nah bagian sininya dia hard case Tapi bagian sininya dia soft case Jadi katanya Bezel nya ini tahan benturan gitu Langsung pakein aja Dan Fit perfectly Jadi setiap lubangnya Emang perlu ada lubangnya Kayak disini 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 Semua pas Sebelah sini juga ganteng Sebelah sininya ada bezel Buat melindungin kameranya Sebelah sininya Juga ini ada tambah power Atau tambah volume Dan Ini Gue ngetik ya Ini layarnya responsif banget Maksud gue Dia Dia gak ngeganggu sama sekali Untuk si Touch Lu Ke layarnya gitu Gitu ya Jadi dia emang Gak kerasa film sih Gak kerasa Rapuh juga Terus ini belakangnya juga Nge grab nya enak ya Maksudnya mencetnya nih Eh megang HP nya Terus katanya si ya Ini military group Military drop grade Jadi kalo lu Ketok ini Itu Atau jatoh Dia ini gak akan langsung Kena ke HP nya Mungkin segitu aja Gari guys ya Unboxing Produknya Hydra Plus ini Baik si Armor Screen Protection nya Yang Hydro Gel ini Dan juga Casing yang hybrid ini Yang soft case sama hard case Dan Mungkin kita ketemu lagi Di minggu depan Karena gue akan nge-unboxing Sado bareng lagi Dan Terima kasih setelah menonton video ini Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan juga share Ke sebanyak mungkin orang Nama gue Rafi Ahmad Rezak AKA RAR Pamit Assalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax